Persi Bandung kabarnya akan melepaskan sejumlah pemainnya ke klub-klub Liga 1 2023 lainnya menjelang paruh kedua musim ini. Menjelang dimulainya bursa transfer paruh kedua Liga 1 2023, Persi Bandung menjadi tujuan transfer beberapa klub lain musim ini. Salah satu pemain Persi Bandung yang sedang ramai diminati adalah Febri Hariyadi, winger asli dari Akademi Maung Bandung. Kabarnya, Persita Tangerang dan Persi Kabo 1973 tertarik untuk mendatangkan Febri Hariyadi. Kabar, dua klub, yaitu Persita dan Persi Kabo, dikabarkan tertarik untuk membawa Febri Hariyadi, demikian yang diungkap oleh Ed Gozip Bola terkait rumor transfer Febri Hariyadi dari Persi Bandung. Febri Hariyadi Yang kini kurang mendapat kesempatan bermain di bawah kepemimpinan Bojan Hodak di Persi Bandung. Kemungkinan besar akan bergabung dengan Persita Tangerang atau Persi Kabo 1973 demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Selain Febri Hariyadi, gelandang bertahan Persi Bandung yang bergabung di bawah kepemimpinan Robert Alberts, yakni Abdul Aziz, juga disebut-sebut diminati oleh klub Liga 1 2023 lainnya. Bali United diakini tertarik untuk memanfaatkan jasa Abdul Aziz yang mengenakan nomor punggung 8 di Persi Bandung. Dalam penggahan Instagram story at Liga Underscore Daglan pada Selasa, 17 Oktober 2023, terlihat rumor mengenai minat Bali United untuk merekrut Abdul Aziz dari Persi Bandung. Sementara itu, kehadiran gelandang serang asal Spanyol, Tirona Del Pino, yang bermain untuk Persi Bandung, berpotensi mengancam posisi Levi Madinda yang mulai menjadi idola Boboto. Kontrak Levi Madinda akan berakhir pada 31 Desember 2023 dan masih menjadi misteri apakah pemain asal Gabon ini akan dilepas oleh Persi Bandung atau tidak. Kita akan menantikan siapa saja yang akan dilepas oleh Persi Bandung dalam putaran kedua Liga 1 2023 mendatang. Sementara itu, back berpengalaman Persi Bandung, Victor Igbonovo, dikabarkan menjadi incaran salah satu tim dari Liga 2, PSBS Biak. Pemain berusia 38 tahun ini kabarnya masuk dalam radar PSBS Biak untuk memperkuat tim yang berbasis di Stadion Cendrawasi, Biak, pada putaran kedua Liga 2. Terima kasih telah menonton!